Intro Halo kawan Brin, kembali lagi di kabar kawasan Dalam pekan ilmiah mahasiswa nasional atau PIMNAS ke-37 yang berlangsung di Universitas Erlangga, Surabaya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin hadirkan program manajemen talenta untuk pengembangan sumber daya manusia sebagai periset Program manajemen talenta bertujuan untuk menyediakan wadah bagi mahasiswa dengan minat di bidang riset Sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia riset Direktur manajemen talenta Brin, Raden Arthur Aryo Lelono menyampaikan pentingnya pengembangan talenta muda Arthur menuturkan berbagai skema yang ditawarkan Brin mulai dari program magang hingga pendidikan lanjut Brin juga menawarkan program research assistant yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proyek riset Melalui bimbingan mentor, mahasiswa dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 Brin juga berkomitmen untuk menyiapkan talenta muda Indonesia dengan menawarkan berbagai kemudahan kepada para mahasiswa demi peningkatan kualitas pendidikannya PIMNAS yang ke-37 yang sedang dilaksanakan oleh Universitas Erlangga Bekerjasama dengan BPTI Kemendikbud, Ristek Ini adalah suatu ajang yang memang sangat baik melakukan scouting-scouting talenta muda Khususnya riset inovasi yang kami berharap teman-teman champion-champion PIMNAS ini Dapat bisa memanfaatkan program-program talenta riset inovasi yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional Kami berharap, harapan kami dalam PIMNAS ini tidak berhenti di sini Kegiatan riset salah satunya yang menjadi bagian dari PIMNAS Mereka dapat lanjut mengerjakan sebagai riset tugas akhir Lalu para mahasiswanya terekspos dan ter-engage dalam kegiatan magang riset Riset tugas akhir, riset asisten dan menjadi melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi melalui skema DBR maupun biasiswa Karena mahasiswa adalah talenta pool untuk manajemen talenta nasional bidang riset inovasi Makasih Ketua pelaksana PIMNAS ke-37, Eduardus Bimo Aksono menekankan Bahwa ajang ini merupakan unjuk kreativitas terbaik dari seluruh Indonesia Dengan 525 tim dari 118 perguruan tinggi UNER ditetapkan sebagai PIMNAS ke-37 2024 ini Tentu menjadi tanggung jawab ya penghargaan luar biasa yang diberikan kepercayaan oleh BPTI Pusplenas Oleh karena itu UNER mencoba memberikan nuansa baru Suasana baru, suasana yang segar, suasana inovasi Sehingga PIMNAS di UNER kalau kita lihat banyak sekali yang kita ingin memberikan warna berbeda Misalnya di samping ada agenda utama, lomba poster dan lomba presentasi Yang seperti kita ketahui 525 tim dalam 9 skema itu akan bertarung di dalam 25 kelas Kemudian ada agenda penunjang Seperti hari ini kita lihat agenda penunjang yang menurut kami ternyata sangat responsif ya Semua memberikan apresiasi ketika UNER mencoba mengadakan apa yang disebut dengan matching bisnis Dimana produk-produk mahasiswa yang sudah siap digunakan itu kami pertemukan dengan mitra bisnis Sehingga ini bentuk yang ternyata banyak sekali yang memberikan apresiasi dan penghargaan Bahwa ternyata industri juga sangat merespon gitu ya Acara agenda hari ini yang menurut industri mengatakan bahwa ini acara yang mereka nantikan Bagaimana bisa perguruan tinggi itu mengumpulkan semua produk-produk inovasi, produk-produk kreatif Dari mahasiswa seluruh Indonesia Kemudian berada pada satu lokasi Kemudian industri diundang untuk melihat hasil produk mereka Sesi diskusi interaktif yang menghadirkan tokoh inspiratif juga menjadi bagian penting Membahas bagaimana mahasiswa dapat menjadi individu yang solutif, inovatif, dan produktif Dari PIMNAS ke-37 BRIN berkomitmen untuk memperkuat SDM periset di Indonesia Mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Untuk informasi lebih lanjut, kawan BRIN dapat mengunjungi manajemen talenta.brin.go.id Kawan BRIN, demikian kabar kawasan kali ini Saya, Dea Malam, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri BRIN TV, TV Reset, Zaman Now Terima kasih telah menonton!